Seperti yang nampak di tempat penjualan pot bunga yang ada di kawasan jalan Adam B. Dolot, Kelurahan Mengolai, Kejamatan Kota Mubagu Barat, Sulawesi Utara. Setiap harinya tempat ini ramai dikunjungi warga yang ingin membeli pot bunga. Di lokasi ini warga bebas memilih jenis pot bunga serta ukuran dan warna pot bunga, tentunya dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp4.000 hingga Rp100.000 per pot. Kebanyakan yang diburu warga adalah jenis pot bunga, tahun, tirus, dan lagi madu karena bentuknya yang unik. Menurut pedagang di masa pandemi COVID-19 ini, kebanyakan warga hanya berdiam diri di rumah dan menjadikan menanam bunga sebagai hobi baru agar tidak jenuh. Dalam sehari pedagang bisa merauk keuntungan Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000. Ya, baik laki-laki, baik perempuan, senang dengan belanja pot bunga. Karena dengan corona ini, banyak tinggal di rumah, menata rumah. Harga bervariasi, sesuai dengan kualitas barang. Ada yang Rp4.000.000, ada yang Rp5.000.000, ada yang Rp100.000.000. Kalau yang paling banyak diburu warga, yang pot bagaimana? Tawon, tirus, lagi madu. Mak, dari hasil penjualan pot ini, per hari bisa merauk keuntungan berapa? Rp1.000.000.000. Peminat pot bunga tidak hanya datang dari wilayah Kota Mubagu saja, namun ada juga yang datang dari wilayah lain, seperti Bola Omongendau dan Bola Omongendau Timur. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara.